Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi di channel youtube Dapur Siska Di video kali ini saya mau buat ide jualan telur obong Nah tonton terus videonya ya, jangan lupa like, komen dan subscribe Serta aktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih dan selamat menonton Pertama siapkan sosis Untuk mereknya sesuai selera, ini saya pakai merek Belfood Untuk harganya ini 1 kilonya Rp 34.000 Dan isinya ada 30 buah Nah ini mau saya gunakan setengahnya saja ya Kita lepaskan dulu plastik pembungkus sosisnya Lalu potong menjadi 2 bagian Lakukan hingga selesai Panaskan minyak Lalu kita goreng sosisnya Gorengnya sebentar saja ya Nah ini sudah selesai saya goreng Ini tadi saya goreng lebih kurang 2 menitan Selanjutnya siapkan lidi atau tusukan sate Lalu kita tusuk satu persatu sosisnya seperti ini Nah ini kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan telur ayam 4 butir Tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh Kemudian kocok lepas telurnya Untuk telurnya saya gunakan 4 butir dulu Nanti kalau kurang bisa kita tambah Kemudian tambahkan air 200 ml Kocok kembali hingga berbuih Panaskan minyak Lalu kita tuang telur yang sudah kita kocok lepas tadi Sebanyak 1 sendok sayur Lalu gulung menggunakan sosis yang sudah kita goreng tadi Lalu pinggirkan seperti ini Supaya tidak terlalu berminyak Nah seperti ini ya Lalu kita tiriskan dengan cara ditegakkan Lakukan kembali hingga selesai Tip supaya telurnya berhasil digulung Pastikan minyaknya benar-benar panas ya Dan tonton terus step by step pembuatannya ya Nah seperti ini ya Cara menggulungnya gampang banget Tinggal kita ketepikan di wajan Dan diputar-putar seperti ini Ini supaya tidak terlalu memakan minyak ya Atau menyerap minyak Nah ini siap untuk kita tiriskan Jangan lupa ditiriskannya itu ditegakkan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita gulung semua Untuk sosisnya saya gunakan 15 buah Dan dipotong menjadi 2 bagian Hasilnya 30 buah seperti ini ya Dan untuk telurnya saya tambahkan 4 butir lagi Jadi total telur yang saya gunakan Untuk membuat telur obong ini ada 8 butir ya Selanjutnya kita mau siapkan bumbu untuk bakarannya Tambahkan 3-4 sendok makan Saus sambal Untuk mereknya saya pakai del monte Tambahkan juga kecap manis 2 sendok makan Jika teman-teman punya saus barbecue Boleh ditambahkan ya Jika tidak punya juga boleh di skip Kemudian tambahkan margarin Lebih kurang 1 sendok makan Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Nah ini bumbu olesnya sudah selesai Sudah siap untuk kita gunakan Ambil telur yang sudah kita goreng tadi Lalu kita oleskan dengan bumbu olesan Kita oleskan secukupnya Siapkan bakaran Boleh juga menggunakan teflon Nah ini kita bakar telur yang sudah kita tambahkan Dengan bumbu olesan tadi Bakar hingga bumbunya ini meresap Jangan lupa sesekali dibolak-balik seperti ini ya Nah ini dia Sebagian sudah siap kita bakar Dan untuk bumbu olesannya Tadi ada yang cuma saya tambahkan Dengan kecap manis saja Jadi tidak pakai saus sambal Ini ya yang berwarna hitam Itu cuma pakai kecap manis Untuk bumbu olesannya Jadi sesuai selera saja ya Nah ini dia teman-teman Video kita kali ini Ide jajanan telur obongnya sudah jadi Ini bisa kita jual dengan harga 2 ribuan Gampang kan cara membuatnya Silahkan dicoba di rumah ya Selamat mencoba Dan semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya